Halo teman-teman selamat datang di channel Raden Dika Yogi jadi pada video kali ini ada yang tipis-tipis aja sekalian cari yang unik tentunya guys Yogi jadi sekarang sudah jam 5 ya jam 5 sore nah nggak terasa nih guys ya sudah bulan Februari aja wadaw wadaw satu bulan lamanya itu udah kerasa sekarang guys bahkan kemarin baru bulan awal Januari ya atau sekarang sudah Februari sekarang luar biasa waktu begitu cepat banget berlalu ya tapi nggak papa harus tetap dinikmati disyukuri ya tetap enjoy ya yang punya pasangan tetap dijaga hubungannya ya yang jomblo semoga cepet dapet ya yoi karena gua jujur aja baru ngejomblo guys gila sih ya begitulah ya namanya kalau LDR itu enggak ada yang awet ya susah ya kemungkinan itu 0,1 persen ya LDR lah ya dulu mantan gue itu tinggal di salah jalan dulu mantan gue itu tinggal di daerah Bandung ya Bandung cuman ya itu guys karena situasi dan kondisi yang nggak kondosib ini buat terbang ke sana itu jadinya nggak bisa gitu kita bisa berkesana ya ya akhirnya kami memutuskan untuk berbisa lah ya ya berbisa secara baik-baik ya eh tapi bohong itu bukan namanya baik-baik ya aduh ya gua ini sebenernya lagi habis beli gorengan nih guys nih gorengan gorengan cemilan OT-OT guys yoi bagi kalian yang orang baik-baik mungkin tau ya di daerah Gunung Sari di dekat toko utama itu guys waktu yang murah emak lagi terus udah banyak minyaknya mau nyawar gitu lah harga satunya sih 500 ya tapi kadang kalau aku belinya Rp15.000 orang gitu ya nggak pernah sih belinya Rp1.000 berdiet amat ya Iya jadi nah paling-paling beli Rp15.000 aja guys udah banyak-banyak itu pun kadang buat nyemil kadang buat buka puasa ya hokap gitu kan weh safety patrol mau Pertamina eh iya tapi enak itu dicemili buat sampai 2 hari itu masih enak guys itu kenapa ya itulah kelebihannya ya yang baru aku tahu sih di situ tapi nggak tahu lagi nih di Balik Pekan ada lagi naik-naik kira-naik Mister Sumo woi hari Rabu kita mau ke Sumo guys sama Bang Yogi Bang Ali ya Padli waduh para-para Sultan semua ya iya apa aja yang masih Bambung ini guys kalau masih Bambung ini apa ya waktu aja yang banyak uangnya nggak banyak ya tapi tetap disyukuri lah ya dinikmati guys weh Pak Polisi ya biasanya kalau ada Pak Polisi ini kalau tak ada tamu mau lewat atau enggak ya ya naturalitas sih sore hari sorry saya mau pagi tuh biasanya guys oh baru mah rating kanan kebiasaan aduh jalan jelek banget ini lagi ngejalanin PPKM jilid 2 ya guys ya yang dimana tadinya 4.10 sampai jam 9 aja sekarang lebih dilonggarin sampai jam 10 dan buat restoran tadi nggak boleh makan tutup lapunya ya itu boleh den in sama take away ya ke jam 10 dan ada yang beberapa boleh 24 jam ya aku nggak tahu ya sebenarnya kalau weh disuruh maji Polisi dong aku nggak tahu ya kalau misalnya kayak gini tuh masih efektif tapi kalau menurutku penilaian ku PPKM itu sudah nggak efektif buat saat-saat ini ya apalagi di pandemi yang masih banyak dan beronjak tinggi ya karena ada beberapa yang borok hit ada beberapa yang nggak bisa digerang borok hit juga karena bukannya makin menambah, ngurang ya tapi makin menambah guys nah itulah tapi aku pikir kesian ya kalau baik kesian buat pengusaha-pengusaha kecil gitu ya pengusaha kecil jalan-jalan rusak lagi ataupun pengusaha yang berjualan makan di malam hari gitu iya bukannya wah ini bocor kak itu bukannya dia untung ya tapi malah merubi gitu karena nggak jualan dibatasi dan orang-orang pun juga kalau mau cari makan malam itu susah guys iya aku aja kerasa kemarin mau makan bakso aja ya itu tuh kayak orang di uber-uber gitu karena jam 9 sudah batas terakhir ya kalau nggak aduh diangkat dong molen gitu ya udah lah pokoknya intinya sih ya semoga cepet berlalu gitu lah guys semoga cepet berlalu corona ini gitu lah eh kosong ya itu memang loh kalau aku buat konten ya kalau aku buat konten itu kadang ada gitu sepi ada pun juga jarang gitu ya tapi wabes-wabes kosin itu ada aja yang unik ada yang aneh terus jalan mendengar sepi kayak gini gitu ya nah iya lah jalan begini lah ya situasi balik lapan ya kalau jam 5 sore ya biasanya sih rame nggak tau ini kok agak cepi ya kalau di daerah kota tadi sih ya agak rame guys karena orang-orang jatuh ini kan pulang kerja gitu kan ini wah 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 Amazing hmm bawa ikan bahwa kita pernah ribet ya maksudnya ribet ngeliat filmnya juga guys tapi kalau sama polisi kayaknya auto tilang maksudnya soalnya melebihi muatan kan terus melebihi pandangan dari spion juga gitu gak safety banget sih kalau dari motor ya kalau dari orang-orang kayak gitu ya benteng aja loh oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini ya meskipun agak gak berfaedah sedikit ya dan gak ada penting-pentingnya sama sekali di video ya ya tapi gue berusaha untuk menghibur kalian semua bagi kalian yang ya gabut ya bisa nonton video ini ya ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like dan subscribe waduh cocil and see you next time and goodbye bye